Intro Dua warga Majalengka digerbek oleh petugas kepolisian ketika hendak akan menjual satwa langka dan dilindungi. Rencananya mereka akan mengirim satwa langka tersebut ke Surabaya. Kedua pelaku berhasil diamankan petugas kepolisian Polres Majalengka karena kedapatan akan memperjual belikan kukang Jawa yang masuk dalam kategori hewan satwa langka dan dilindungi. Saat reskrim, Polres Majalengka melakukan penangkapan terhadap dua orang pelaku, Yana dan Yaya ketika hendak menjual hewan langka jenis kukang Jawa sebanyak 79 ekor yang akan dikirim ke Surabaya untuk nantinya akan dibawa ke negeri Cina. Kapolres Majalengka AKBP Mariono pimpin langsung penggerbekan dan dalam proses penggerbekan tersebut petugas sempat bersetegang dengan penjual hewan yang pada akhirnya kedua pelaku berhasil digiring ke Mapolres Majalengka. Kamu dapat dari mana? Hari ini mengungkap kasus penjualan hewan satwa hewan langka yang dilaksanakan di wilayah Majalengka. Kemudian tersangkanya tadi ada dua. Barang buktinya yaitu hewan ada satwa langka yaitu kukang Jawa ada 79 ekor. Yang bersangkutan mengumpulkan hewan ini dari hutan-hutan di wilayah Majalengka selama dua bulan dan akan dijual ke Surabaya dan akan dikirim ke luar negeri. Pelaku akan dijerat dengan pasal 40 ayat 2, Junto pasal 21 ayat 2 huruf A, Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Junto permen LHK Republik Indonesia tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton!